Selamat siang, shalom, Tuhan Yesus kita baik, amin. Puji Tuhan, saudara siang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Masmur pasal yang ke-40. Kita akan baca sama-sama ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Wow, sebuah sukacita hari ini saya bisa melayani saudara semuanya. Sebuah sukacita juga saya tidak lupa ucapkan kepada jemaat online dari manapun saudara berada. Saudara boleh tulis di live chat dari kota mana, dari negara mana saudara bergabung. Karena ada tim di belakang yang siap untuk menyambut saudara. Dan apapun pokok doa saudara hari ini saudara juga boleh tulis di live chat. Ada tim di belakang yang siap untuk mendoakan setiap pokok doa saudara. Hari ini kita akan mulai satu seri yang baru. Sepanjang tahun 2024 ini setiap bulan saya sebagai gembala akan membawa seri yang baru buat jemaat. Mei kemarin saya sudah membawa firman Tuhan tentang menang dalam peperangan hidup. Doa saya sudah memberkati saudara. Hari ini di awal bulan Juni kita akan memulai satu seri yang baru. Yang kita ambil dari Masmur pasal yang ke-40. Saudara boleh bantu saya baca ayat 2 dan 4. Dan nanti ayat 5 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Masmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriaku minta tolong. Dua ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari rumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Empat. Bila orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angku. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada. Ayat 5 baca sama-sama. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allah ku. Perbuatanmu yang ajaib. Dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat. Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitungnya percaya sama-sama kita katakan. Hari ini saya akan memulai sebuah seri yang baru. Saya beri judul untuk bulan Juni ini. Yaitu ketika diizinkan menunggu. Ulangi. Satu, dua, tiga. Ketika diizinkan menunggu. Diambil dari ayat 1. Coba kita kembali baca ayatnya yang pertama. Masmur 40 ayat 1 dikatakan. Untuk pemimpin biduan Masmur Daud. Baca dengan saya. Aku sangat apa saudara? Penanti-natikan Tuhan. Saudara sebuah kata-kata yang diucapkan oleh pemasmurnya bernama Daud. Saudara Daud menulis begitu banyak masmur yang indah. Dan menurut tradisi, Daud menulis masmur-masmur ini bukan di istana yang indah. Memang ada beberapa yang dia tulis di dalam istana. Tetapi kebanyakan dari semua masmur yang indah yang dia tulis. Adalah pada saat dia berada di dalam sebuah goa yang bernama Adulang. Dimana dia dikianati oleh begitu banyak orang. Dia diambil harta kekayaannya. Dan dia hanya berkumpul dengan segelintir orang yang setia dengan dia. Dan mereka semuanya tanpa pengharapan. Tentunya pada situasi masmur 40. Dimana dia berkata, aku sangat menantikan Tuhan. Saya yakin dari dalam hatinya dia sedang menantikan Tuhan. Untuk menjawab doanya. Untuk menolong dia. Untuk membebaskan dia. Saudara saya sangat tertarik sekali pada saat Daud. Mengatakan di kalimat pertama, aku sangat menantikan Tuhan. Dan pada saat saya membaca bahasa aslinya, kata menantikan Tuhan memakai kata kiwiti atau diambil dari kata kava yang memiliki arti yaitu menunggu dengan sabar. Ulangin sama-sama menunggu dengan apa saudara? Senggol kanan kiri kasih tau, sabar. Dia sedang menanti jawaban Tuhan. Dia sedang menanti yang namanya janji Tuhan dan waktu Tuhan. Dan dia mengajarkan hari ini kepada saudara dan saya. Hari ini kita sedang berada di musim menunggu dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk sah-sah-sahabar. Kalau Daud saja disuruh Tuhan sabar dan diizinkan menunggu. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Pada saat saya membaca ayat ini, Tuhan singkapkan kepada saya satu hal yang saya perlu sampaikan kepada jemaat. Karena dalam persiapan saya, roh kudus menaruh sebuah impresi yang kuat dalam hati saya. Bahwa ada dari saudara yang datang bahkan hampir semua saya rasa termasuk saya. Kita sedang menunggu Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Saya rasakan dalam roh saya banyak dari saudara hari-hari ini berada di musim menunggu. Mungkin hari ini kau sedang menunggu suamimu berubah Bu. Mungkin suamimu masih kepala batu. Masih kasar. Dan kau sedang menunggu suamimu berubah. Mungkin kau sebagai seorang suami, kau menunggu istrimu diubahkan Tuhan. Mungkin sebagai orang tua, kau sedang menunggu anak-anakmu bertobat dan berubah dan hidup benar. Mungkin hari ini kau sedang menunggu untuk Tuhan memulihkan pekerjaan dan usahamu. Atau mungkin kau sedang menunggu sakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin engkau yang belum punya rumah, engkau sedang menunggu Tuhan memberkati engkau. Sampai engkau bisa punya rumah sendiri. Mungkin bagi saudara yang lagi jombloh, saudara sedang menunggu Tuhan memberikan jodoh yang terbaik buat saudara. Saya gak tahu saudara berada di musim menunggu apa. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita, sabar menunggu Tuhan. Karena percayalah kalau kita sabar menunggu Tuhan. Dia akan menjenguk saudara, mendengar doa saudara, dan menyediakan semua yang saudara doakan dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dasar. Tetapi menunggu tidak pernah enak. Kita gak ada yang suka menunggu. Kita kalau naik pesawat, satu kata yang kita paling benci untuk lihat di airport, apa saudara? Delay. Karena kita gak suka menunggu. Karena itu alangkah tidak nyamannya kita untuk menunggu waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan, ya seringkali gak ada kepastiannya. Saudara, kalau kita sekolah teologi, kita akan mendapat banyak pelajaran. Ada pelajaran soteriologi, soteria. Soteria artinya selamat. Soteriologi artinya belajar tentang keselamatan. Neomatologi, bicara tentang pelajaran tentang roh kudus. Ada yang namanya bibliologi, pelajaran tentang Alkitab. Ada yang namanya teologi, pelajaran tentang Tuhan. Pelajaran tentang Allah. Tapi dari semua yang saya lihat di sekolah-sekolah teologi, tidak ada satupun kelas atau kursus tentang waktu Tuhan. Karena mungkin yang mengajar juga sedang menunggu waktunya Tuhan dan dia tidak mengerti. Karena itu saya sebut waktu Tuhan adalah misteri yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karena kita gak tahu kapan datangnya. Kita gak tahu kapan jawaban doa itu. Nah Tuhan Yesus pernah menjelaskan sedikit tentang itu. Meskipun itu misteri buat kita. Dia menjelaskan dalam kisah para rasul 1 ayatnya ke 5. Coba kita buka. Kisah para rasul pasal pertama. Ayatnya ke 5 sampai ayatnya yang ke 6. Coba kita lihat. Mulai 6 sampai 7, mohon maaf. Kisah 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi siapa? Mereka lagi nunggu Tuhan. Kapan Tuhan ini memulihkan kerajaan? Mereka lagi nunggu untuk pemulihan dari Tuhan. Tapi ayat 7 baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Jawabnya apa? Kau tidak perlu mengetahui apa? Masa ada waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut apa? Kuasanya. Artinya dari kesimpulan ajaran Tuhan Yesus. Masalah waktu, masalah kapan bukan urusan kita. Masalah kapan urusannya Tuhan. Boleh katakan amin? Masalah menunggu itu tugas kita. Hari ini saya gak tahu saudara sedang menunggu waktunya Tuhan untuk apa. Kita semuanya beda-beda. Tapi masalah kapan itu digenapi, kapan dilakukan. Bukan urusan kita, melainkan urusannya siapa? Tuhan. Nah bagaimana kita menunggu? Itu adalah tugas kita. Saudara, kita gak tahu kapan. Bisa satu tahun, lima tahun. Bisa juga satu bulan. Mungkin saudara tadi di awal tahun kemarin Januari, engkau berpikir waktu Tuhan akan tiba bulan Januari. Tuhan akan menjawab bulan Januari. Tetapi Januari datang dan lewat, tidak ada jawaban doa. Mungkin engkau berkata mungkin Februari, Pastor. Tapi Februari datang, lewat. Tetap belum datang waktunya. Mungkin engkau berkata mungkin Maret. Tapi Maret datang dan lewat. April datang dan lewat. Mei. Mungkin engkau berharap Tuhan mengerjakan mujizat. Dan mungkin engkau belum lihat sesuatu. Tapi hari ini ayo kita belajar. Bukan urusan kita untuk tahu kapan. Tetapi satu hal yang kita tahu pasti. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Dia pasti di waktu yang tepat menolong dan memberkati kita. Meskipun itu sebuah misteri, ayo kita mau belajar sedikit. Karena itu bulan ini kita mau mengupas sama-sama. Kita mau belajar sama-sama. Apa sih yang bisa kita mengerti tentang waktu Tuhan yang misterius ini. Tapi sebelum kita masuk di dalamnya, saya perlu menyampaikan beberapa hal tentang waktu Tuhan yang harus kita tahu. Yang kita tahu hari ini. Yang pertama catat baik-baik, waktu Tuhan itu sempurna. Ulangin sama-sama. Waktu Tuhan apa? Sempurna itu tidak ada kekurangan. Tidak ada kelemahan. Tidak pernah terlalu cepat. Tidak pernah terlalu lambat. Dia selalu on time. Percayalah Bapak Ibu pada saat waktu Tuhan tiba dalam hidup saudara itu pasti tepat waktu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, waktu Tuhan itu tidak mungkin bisa diselami oleh siapapun. Tidak ada satupun manusia termasuk yang bicara di atas mimbar ini kita yang bisa menyelami pikiran Tuhan. Saya teringat dengan lagu yang sering dinyanyikan Kojevri Esjandra. Jalan muta, keselami. Dan memang kita gak bisa menyelami pikiran Tuhan. Kenapa? Pikiran kita ini terbatas. Mohon maaf Bapak Ibu, otaknya manusia itu ya. Itu ukurannya itu cuma segenggam tangan saya gini. Saya tahu karena dulu waktu saya sekolah dokter, saya megang yang asli. Bukan mainan. Beneran, cuma segini. Tadi pagi jam 8 ada yang bilang, Iya Pak, kalau otaknya orang biasa segini, suami saya cuma segini Pak. Aduh jangan Bu, iya kan? Nah, kita ini otaknya cuma segini, terus kita mengerti tentang Tuhan yang besar. Gak mungkin bisa. Kalau sampai kita bisa menyelami pikiran Tuhan dan menyelami siapa dia, artinya Tuhan lebih kecil daripada? Gak bisa, gak bisa. Karena itu kalau kita mau jadi orang yang 100% benar tentang Tuhan. Kita mengerti 100% tentang Tuhan, artinya Tuhan lebih kecil dari pikiran saudara. Gak bisa. Karena itu saya, dua minggu yang lalu saya sampaikan di kodba saya, tidak ada satupun penjelasan yang 100% tepat. Kenapa? Karena kita belum lihat. Firman Tuhan berkata kita sedang melihat dengan samar. Nanti satu saat kita akan lihat secara sempurna. Kita gak mungkin bisa menyelami pikiran Tuhan. Yang ketiga, satu hal tentang waktu Tuhan yang harus kita tahu, waktu Tuhan pasti akan kita syukuri pada waktunya. Mungkin kita hari ini sangat sulit untuk bersyukur. Tapi percayalah pada saat waktu Tuhan tiba dalam hidupmu, pada saat dia menjawabnya, gak akan penuh dengan ucapan syukur, karena dia lakukan di waktu yang tepat untuk memberkati saudara dan saya. Tepuk tangannya lebih mantap buat Tuhan. Jangan hanya satu dua orang, Bapak, Ibu, Saudara. Wow. Karena itu hari ini saya akan mulai seri ini. Saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Hari ini part one. Bagian yang pertama dari khutbah saya tentang ketika diizinkan menunggu, catat judulnya hari ini, part one dari khutbah ini. Yaitu ketika diizinkan menunggu, belajar untuk menikmati masa tunggu. Ulangi dengan saya, satu, dua, tiga. Menikmati, Tahu gak masa tunggu kita akan Tuhan itu bisa kita nikmati. Dan saya berdoa sambil saudara menunggu, saudara bisa menikmatinya. Yang mau katakan amin. Untuk kita bisa menikmati masa tunggu, kita harus belajar dari seorang wanita. Kita belajar dari kesalahannya, kita belajar dari hasil dari doanya. Kita mau belajar dari satu Samuel pasalnya pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nanti ayat 11 kita baca sama-sama, tapi saya bacakan dulu ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kita belajar dari ibu ini. Ada seorang laki-laki dari Ramathahim Zofim, dari penggunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, orang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersebabkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersebabkan korban, diberikanyalah kepada Penina istrinya, dan kepada anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, year after year. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Diejek Hananya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dari sini saya tahu Hana pasti kurus, saudara, karena tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau gak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Perhatikan kalimat berikutnya, so romantic. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki? Wow, so sweet, saudara. Pada satu kali, setelah mereka habis makan dan minum di silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu, baik suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan, sambil menangis terseduh-seduh. Sebelas dengan keras, satu, dua, tiga. Kemudian, bernasarlah ia katanya, Tuhan, semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki. Maka aku akan apa? Memberikan dia kepada Tuhan untuk sumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh. yang setuju sama-sama kita katakan. Amin. Menikmati masa tunggu. Kita mau belajar dari kisah Ibu Hana. Yang akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Saudara, Ibu Hana tidak menikmati masa tunggunya. Saat dia menantikan kelahiran anaknya yang pertama, dia penuh dengan kepedihan. Gak mau makan, sedih, gak mau ketemu orang. Tetapi kita bisa belajar dari beberapa prinsip di dalam kisah ini. Tentang bagaimana kita gak boleh contoh dia. Karena kita tidak harus menunggu dengan sengsara seperti Hana. Kita bisa menunggu sambil kita menikmati. Yang setuju katakan amin, ya kan? Bisa. Nah, kita mau belajar. Saya menemukan ada beberapa pelajaran. Ada tiga kebenaran yang harus kita pegang. Supaya kita bisa menikmati masa tunggu kita. Yang pertama, kita buka di ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama ayat lima. Ayo, pelan-pelan kita baca. Satu, dua, tiga. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah apa, sedara? Nah, sedara ayat ini dalam bahasa aslinya sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Ya, memang pada saat terjemahannya mungkin kurang tepat. Karena memang ayat ini khususnya bahasa Ibraninya cukup sulit. Dan memang setelah kalau kita pelajari, memang ayat ini memiliki arti yang berbeda. Dalam terjemahan aslinya, sebenarnya bukan kata meskipun di sini. Tetapi karena. Nah, jadi saya tampilkan ya, mungkin bisa ditampilkan terjemahan aslinya. Terjemahan aslinya itu sebenarnya seperti ini. Karena Elkanah mengasihi Hana, dia memberikan kepada Hana double porsi. Apa, sedara? Double? Jadi ayat 4 tadi, Elkanah memberikan Penina anak-anaknya masing-masing satu bagian. Tapi karena dia mengasihi Hana, Hana diberikan dua bagian. Karena dia mengasihi Hana. meskipun dia tidak bisa memiliki seorang Hana. Wow. Dan itu didukung di ayatnya yang ke-8. Coba kita lompat ke ayat 8. Pendukungnya ada di ayatnya yang ke-8. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Lalu, Elkanah suaminya berkata kepadanya apa? Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak memakan? Mengapa hatimu sedih? Baca dengan keras. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh? Dari sini kita bisa melihat bahwa Elkanah ini sangat-sangat cinta sama istrinya. Namanya siapa? Hana. Dari sini saya dapat pelajaran yang pertama. Bagaimana kita bisa menikmati masa tunggu. Yang pertama, kita harus sadar. Kita sedang hidup dalam jawaban doa. Ulangin sama-sama dengan saya. Kita sedang hidup dalam apa, saudara? Jawaban doa. Maksudnya gimana? Coba kita lihat. Dari dua ayat yang kita baca dari penjelasan saya. Saudara tahu bahwa Elkanah sangat cinta sama Hana. Love her very much. Tapi mungkin pertanyaannya adalah kenapa kok Elkanah punya istri kedua? Namanya Peninah. Karena pada zaman itu, orang kalau gak bisa punya anak, itu masalah yang sangat besar. Karena itu zaman dulu orang menikah bukan karena cinta. Menikah supaya punya anak laki-laki. Sebab itu pada saat Elkanah tidak bisa punya anak laki-laki dari Hana, menikahlah dengan Peninah. Nah kalau Peninah gak bisa punya anak, pasti menikah dengan yang ketiga, namanya Corona. Sampai punya anak. Dari zaman Abraham seperti itu kita tahu ceritanya. Tetapi dari dua ayat ini kita tahu bahwa yang paling dicintai, yang benar-benar dicintai oleh Elkanah namanya siapa? Hana. Karena Elkanah bilang sama Hana, kamu gak perlu punya anak, it's okay. Kamu gak punya anak, aku kan berarti buat kamu. Kamu gak apa-apa gak punya anak. I still love you so much. Saya bayangkan kalau ibu-ibu disini dengar itu dari suaminya. Aduh, pasti nge-fly you ibu. Karena disini menunjukkan Elkanah seorang suami yang sangat cinta sama Hana. Tapi Hana nangis. Hana gak mau makan. Hana sedih. Kenapa? Karena dia gak bisa punya anak. Padahal dia sudah punya suami yang mencintai. Dia lupa itu sebenarnya jawaban doanya dia. Karena saya yakin sebelum dia doa minta anak, pasti sebelumnya dia doanya minta apa? Sua, suami. Iya kan? Dia doa punya suami, dapet suami, baru doa minta anak. Sebelum dia menikah, dia waktu jomblo. Doanya minta jodoh. Saya mau tanya sama yang jomblo. Kalau minta jodoh, minta jodoh yang baik atau jahat? Yang sudah menikah jangan dijawab. Ada yang menikah ibu-ibu, amin, yang baik. Aduh, jangan. Yang jomblo saya tanya. Mau cari yang baik atau jahat? Baik atau jahat? Miskin atau kaya? Oh matrek banget saudara ya kan. Kaya gitu. Yang mencintaimu karena kamu atau karena hartamu? Karena aku. Paling gak enak menikah dengan orang karena ingin harta. Saya pernah ketemu dengan seorang anak muda datang sama saya bilang, Pastor doain saya mau dapet jodoh. Oke saya doain. Eh stop Pastor. Saya di stop. Saya ada kriterianya. Oh ya? Kriterianya apa? Saya mau dia mukanya kayak orang Korea. Meskipun dari Lamongan gak apa-apa. Saya mau dia mukanya kayak Lee Min Ho. Papa mamanya punya pabrik. Ya? Terus anak tunggal. Terus papa mamanya udah tua sakit-sakitan. Terus saya liat modelanya gitu. Dalam hati saya bilang. Memang kalau Lee Min Ho. Dapet dia dan dia dapet Lee Min Ho. Bagi dia Lee Min Ho nya itu. Berkat besar. Tapi bagi yang Korea. Dapet dia. Musibah besar saudara. Tapi saya yakin disini semua saudara yang jomblo-jomblo. Pasti cari jodoh. Pasti mau yang ter. Minimal mencintaimu. Untuk dirimu. Nah Hana doa minta pasangan. Suami. Dikasih Elkanah yang mencintai dia. Pertanyaan saya. Doanya dijawab gak? Dijawab kok. Dijawab. Dia dapet suami yang mencintai dia. Meskipun dia gak bisa punya anak. That takes a lot of love. Artinya meskipun Hana doa punya anak belum dijawab. Doa sebelumnya sudah di. Tetapi kenapa dia sedih? Kenapa dia gak bisa makan? Kenapa dia gak mau ketemu orang? Kenapa? Karena ada satu doa yang belum dijawab. Saudara perenungan saya seperti ini. Seringkali penantian kita akan doa. Doa yang berikutnya. Membuat kita lupa bersyukur untuk hal yang lalu. Bukankah kemarin tahun lalu, dua tahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu. Begitu banyak doa yang Tuhan sudah jawab dalam hidup saudara. Dan karena itu engkau hari ini sedang hidup di dalam jawaban doa itu. Tuhan ada berikan engkau suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak-anak yang terbaik, pekerjaan yang baik, rumah yang baik. Masa hanya karena satu doa yang belum dijawab membuat engkau pahit? Saudara saya hari-hari ini juga punya sebuah doa yang belum dijawab. Saya lagi nunggu Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Beberapa bulan yang lalu saya berada di titik dimana saya ngebet banget. Harus caranya gimana saya akan cari cara untuk bisa mendapatkannya. Sehingga saya lupa untuk bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Karena itu saudara pada saat saya merenungkan firman ini kembali. Sebelum saya khotbahkan buat saudara, saya khotbahkan buat diri saya. Saya belajar untuk gak usah terlalu ngebet untuk hal berikutnya. Saya mau bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Karena yang Tuhan sudah lakukan sudah terlalu banyak, terlalu luar biasa, terlalu indah. Untuk kita bayangkan, jangan pernah lupa itu. Kasih tau kanan kiri, jangan pernah lupa itu. Never forget, jangan pernah lupa Tuhan udah terlalu baik sama kita. Saudara Paulus, Rasul Paulus nih. Dia pernah menulis satu surat di dalam perjanjian baru. Namanya Filipi. Filipi ini sebuah surat very ironic. Ironis sekali Filipi. Kenapa? Karena Paulus menulis Filipi di dalam penjara. Dia menulis surat itu di dalam penjara, bahkan dia pun gak bisa menulis surat itu karena tangannya dirantai. Dia menyuruh murid-muridnya menulis suratnya, dia mendikti dan muridnya yang menulis. Tetapi dia bisa mengucapkan kata-kata penuh sukacita di dalam surat itu. Bahkan di perjanjian baru, surat yang isinya paling banyak tentang sukacita itu surat Filipi. Ironis bukan? Bahkan ada satu ayat yang kita semuanya hafal, bersukacitalah sekali lagi ku katakan. Dia bisa penuh dengan sukacita. Kenapa? Dia di dalam penjara. Dia disiksa. Semua diambil daripada dia. Rahasiannya dimana? Coba buka Filipi 1 ayat 3 sampai 6. Filipi 1 ayat 3 sampai 6. Seringkali ayat 3 salah dipakai. Biasanya dipakai di wedding-wedding. Padahal tidak sesuai konteks. Apa? Aku mengucap syukur kepada Allah ku setiap kali aku mengingat kamu. Bisa dipakai di undangan-undangan itu kan? Salah. Ini konteksnya gembala terhadap jemaat. Aku mengucap syukur kepada Allah ku setiap kali aku mengingat kamu. Baca ayat 4. Dikatakan ayat 4 apa? Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semuanya, baca dengan saya, aku... Di penjara. Dia bisa berdoa dengan sukacita. Ayat 5 dikatakan. Aku mengucap syukur kepada Allah ku. Karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kenapa dia bisa bersukacita meskipun belum bebas dari penjara? Karena meskipun dia sedang berdoa untuk dia bebas. Dia tetap bersyukur bahwa sebelumnya pada saat dia menanam gereja di Filipi. Dia berdoa. Tuhan biar gereja ini menjadi dampak. Apa yang dia dengar. Gereja Filipi menjadi berkat. Dia mengingat Tuhan sudah menjawab doa sebelumnya. Karena itu dia penuh dengan sukacita. Saya gak tau apa yang membuat saudara down hari ini. Saya gak tau mungkin saudara udah nunggunya terlalu lama untuk jawaban doa saudara berikutnya. Tapi dengar saya baik. Kalau dulu Tuhan denger doa-doa saudara. Kedepan semua doa saudara pun juga Tuhan dengar. Dan Tuhan akan menjawabnya. Kasih tepuk tangannya balik meriah. Seandainya Hana punya prinsip yang sama. Dia gak akan jadi orang yang gak bisa makan. Dia gak akan jadi orang yang stres. Kenapa? Karena dia akan tau, oh ya. Aku memang gak punya anak. Tetapi aku setidaknya punya orang-orang yang mengasihi aku. Setidaknya suamiku really loves me so much. Tau gak kunci untuk kita menikmati masa tunggu ini adalah untuk kita bersyukur untuk setiap doa kita yang udah dijawab sama Tuhan. Kapan terakhir saudara berada di rumah saudara, doa di kamar saudara dan berkata Tuhan terima kasih buat doa-doa kemarin yang sudah dijawab. Tuhan terima kasih untuk semua yang kau sudah lakukan pada tahun 2023, 2022, tahun 2010, tahun 2011. Kapan terakhir saudara datang ke gereja ini, saudara duduk di bangku ini dan saudara bersyukur untuk semua yang dia udah kerjakan selama lima bulan terakhir. Atau saudara hanya fokus dengan satu doa yang tidak terjawab dan itu membuat saudara jadi pahit. Sehingga membuat saudara gak bisa menikmati kehidupan ini. Bapak Ibu ada satu quote yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Saudara boleh foto, saudara boleh screenshot, saudara boleh pasang di Instagram story, saudara jangan lupa tag PS Michael Gunawan. Dari pagi udah banyak nge-text saya, saya seneng banget kalau liat orang nge-text saya repost pasti. Saya tulis seperti ini, jangan biarkan satu doa yang tidak terjawab membuat kita lupa akan seribu doa yang sudah dijawab. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai cuma satu doa yang gak dijawab, satu aja membuat kita pahit. Jangan sampai kita lupa dengan seribu doa yang sudah dijawab, bahkan beribu-ribu doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Memang ada yang belum dijawab. Dan itu normal. Tetapi bukankah ada ribuan di belakang kita yang Tuhan sudah jawab? Pegang prinsip ini. Kalau seribu yang lalu aja Tuhan jawab, apalagi yang satu ini. Saya percaya tahun ini Tuhan akan menjawabnya saat engkau bisa mengucap syukur akan doa-doa yang sudah dijawab. Itu yang pertama. Ingat setiap hari kita sedang hidup di dalam jawaban doa kita yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua Saudara kita mau belajar bagaimana kita bisa menikmati masa tunggu ini. Kita baca 1 Samuel 3 ayat 19-21. 1 Samuel 3 ayat 19-21. Perhatikan dikatakan seperti ini. Kita baca ini bahwa Samuel menjadi orang hebat. Menjadi orang diurapi Nabi Tuhan. Yang akhirnya mengurapi dua raja Israel yang pertama. Mengurapi yang pertama Raja Saul. Yang kedua Raja Daud yang menulis Masmur 40 yang menjadi pokok kita. Jadi ada sambungannya ini. Wow. Samuel jadi orang hebat diurapi Tuhan. Coba kita lihat bagaimana dia jadi orang hebat. Dia jadi Nabi Tuhan, disini dia ngurapin Daud. Daud nulis Masmur 40 yang kita baca. Kita tarik ke belakang. Sebelum dia mengurapi itu dia jadi Nabi Tuhan. Wah jadi orang hebat. Tapi bagaimana dia jadi Nabi Tuhan dipercaya semua orang. Karena satu saat ditarik sebelumnya dia berada di bayi Allah. Kita tahu kisah ini waktu dia kecil. Dia lagi jaga bayi Allah tiba-tiba Tuhan panggil dia. Samuel, Samuel. Dia merespon di Tuhan. Tuhan berbicara melalui dia. Dan dia menjadi imam. Dan dia menjadi Nabi-nya Tuhan pada akhirnya. Kita tarik sebelum itu. Kenapa dia bisa ada di bayi Allah? Bisa mendengar suara Tuhan. Tarik lagi. Karena Ibu Hana menyerahkan dia ke gereja. Untuk tinggal di gereja. Tinggal di rumah Tuhan. Kenapa? Tarik kembali. Karena Ibu Hana bernasar. Bahwa kalau Tuhan kasih dia seorang anak. Dia akan kasih ke Tuhan. Karena 1 Samuel 1 ayat 11 tadi. Karena gak bisa punya anak lama. Dia janji kalau Tuhan kasih anak-anak pertama pasti aku kasih ke gereja. Saya gak bisa bayangin kalau Jemaat GSJ semua doanya kayak gitu. Seribu orang semua kasih seribu anak ke saya. Saya harus ngasih seribu anak saudara ya kan. Nah Samuel diserahkan ke gereja karena nasar ibunya. Kenapa Ibu Hana bisa nasar seperti itu? Tarik kembali. Karena diizinkan harus menunggu lama. Gak bisa punya anak. Sampai dia desperate. Sampai dia harus bernasar. Karena itu dibawa pergi ke gereja. Diserahkan ke Eli. Akhirnya dibayat Allah yang sama. Dia dengar suara Tuhan. Akhirnya jadi Nabi. Akhirnya mengurapi Raja. Lihat. Ceritanya. Ceritanya sempurna. Perfect. Dari sini saya belajar saudara yang kedua. Bagaimana kita bisa menikmati masa tunggu itu. Yaitu kita harus pegang kebenaran ini. Saya mungkin tidak bisa melihat. Tapi Tuhan melihat. Boleh katakan amin saudara. Ulangi. Saya tidak bisa melihat tetapi Tuhan apa? Coba. Kita berandai-andai. Seandainya Hana tidak diizinkan menunggu. Begitu dia menikah dengan Elkanah langsung punya anak. Pertanyaan saya. Mungkin gak Samuel diserahkan kebaik Allah? Gak mungkin. Pasti kalau lahir langsung. Pasti gedenya dijadikan apa? Jadi pendeta? Gak jadi dokter mungkin. Iya gak sih? Kalau kita punya anak. Wah kalau bisa jadi dokter. Buktinya saya. Bertiga bersaudara semua dokter. Yaitu? Pasti. Wah jadi ini, jadi ini, jadi itu. Karena kadang-kadang jadi pendeta selalu jadi last resort. Mas gak bisa apa-apa jadi pendeta. Dibelas kasihan Tuhan. Kan gitu. Seandainya Ibu Hana langsung dikasih anak. Gak ada ceritanya Samuel mengurapi. Tapi karena Tuhan mengatur sedemikian rupa. Tuhan izinkan dia menunggu tahun demi tahun dia disakiti. Sampai dia akhirnya bernasar. Sampai akhirnya dia melahirkan. Sampai akhirnya dia menyerahkan anak ke Eli. Samuel mendengar suara Tuhan. Dan akhirnya Samuel menjadi nabi Tuhan. Akhirnya Samuel mengurapi Daud. Dan Daud menulis masmur itu. Kita kasih tepuk tangan ya bali meriah buat Tuhan Yesus. Artinya disini Tuhan mengatur semua itu tepat pada waktunya. Ulangin sama-sama. Tepat apa? Semuanya itu tepat. Gak ada salah sedikit. Kenapa dia bisa tepat? Karena dia adalah sutradara yang terbaik. Direktur yang terbaik. Dan tau gak? Tuhan juga sutradara atas hidup saudara dan saya. Gak ada yang ngalahin Tuhan. Sutradara. Apa yang bedain sutradara yang baik dan buruk? Ada yang tau? Kalau saudara nonton film di bioskop. Tau kan? Kok saudara gak pernah nonton? Oh cuma doa pagi setiap hari. Aduh terharu saya. Terharu. Nonton di bioskop. Saya udah lama gak nonton karena jaga anak. Apa yang membuat saudara bisa berkata ini filmnya bagus? Itu semua tergantung direkturnya. Bukan aktornya. Kenapa direktur? Gajinya sangat tinggi sekali. Karena yang membedakan film ini bagus adalah direkturnya. Apa yang bisa membedakan direktur bagus dan jelek? Ayo. Kalau direkturnya jelek itu kayak gini. Tandanya. Direkturnya itu kalau jelek. Kita ini baru nonton. Kita udah bisa nebak endingnya. Pernah gak nonton film kayak gitu? Saudara baru nonton 5 menit pertama. Udah tau endingnya seperti apa? Alah ini paling nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan akhirnya bener. Tebakan saudara bener. Akhirnya saudara kecewa. Ah saka gini aja. Gini tok filmnya ya gitu-gitu ah. Tapi kalau direkturnya hebat, saudara gak bisa nebak endingnya. Bahkan waktu dia melakukan plot twist. Saudara mulu guduk merinding. Saudara keluar pasti bilang. Ciamik memang. Dan yang lebih hebat lagi kalau bisa buat saudara. Seperti nonton Queen of. Nah keras semua toh. Kalau gini toh. Yunhoo Yunhoo. Karena itu film yang terbaik yang saya pernah nonton. Itu namanya Avengers Endgame. Gak ada. Gak ada menurut saya dari pengalaman hidup saya. Gak ada yang lebih bagus dari Avengers Endgame. Karena gak ada satupun yang bisa memprediksi apa yang terjadi. Saya masih ingat saya dengan istri saya nonton. Itu di hari pertama tayangan pertama jam pertama. Kita nonton itu dari awal sampai akhir itu. Waduh gak berhenti melongo saudara. Waduh keren. Kita gak bisa nebak kira-kira apa yang terjadi. Kira-kira apa yang terjadi. Saya masih ingat pada saat Captain America. Waktu perisainya itu kepotong jadi dua gitu. Dia seratin gini. Terus dia berdiri ngelawan Thanos dengan semua tentaranya. Ini pendeta kotba atau ceritain Marvel sih? Sabar. Ini ilustrasi. Waduh dia. Terus tiba-tiba muncul lingkaran yang orangnya-orangnya. Keluar semuanya. Deng-deng. Wah saya masih ingat. Semua di bioskop itu tepuk tangan teriak. Termasuk Pastor Michael Gunawan. Untung waktu itu belum ada GSC. Oh Pak Kwon Mall. Itu tahun berapa? Aduh. Saya masih ingat. Wah heboh. Semua bulu guduk berini. Kenapa? Karena gak ada satupun di audiens itu. Yang kepikir bikin kayak gitu. Tapi cuma satu yang kepikir. Siapa? Sutradaranya. Karena itu dibayar mahal. Bukan saudara. Dia yang dibayar mahal. Karena dia udah punya visi. Saya udah tau. Orang lain gak bisa tau. Orang lain gak bisa liat. Tau gak? Yang sutradarai saudara itu bukan yang sutradarai endgame. Yang sutradarai hidup saudara itu raja di atas segala. Raja sutradarai di atas sutradarai di dunia ini. Yang akan membuat saudara tercengang-cengang. Kok bisa ya? Tuhan itu. Saya hari ini sedang hidup. Menghidupi itu. Saya beberapa hari ini. Saya ngerenungin semua. Kejadian istri saya. Kok saya? 2019 saya tuh gak kenal siapa-siapa loh. Orang juga gak tau saya siapa. Kok bisa dalam waktu gak sampai lima tahun. Tuhan bisa pertemukan saya dengan Pastor Brian Houston. Dengan Pastor Konghi. Kemarin saya baru ketemu. Saya gak kebayang. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan mengatur sedemikian rupa. Tuhan taruh ada yang namanya Corona di dalam hidup saya. Tuhan mengatur sedemikian rupa. Sehingga itu dibawa oleh Tuhan untuk mengangkat GSJS. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan memberkati gereja ini. Kalau ada kesaksian satu yang bisa saudara bagikan adalah gereja ini. Gak ada gereja yang lebih banyak dihina di Surabaya selain gereja satu jam saja. Semua orang dulu menghina. Gereja kok satu jam. Sekarang udah ganti nama gereja satu jam setengah. Udah gak bisa dihujat. Coba saudara kemanapun. Selalu saya kemanapun. Ada banyak orang bilang. Pastor thank you saya ikut doa pagi. Pastor thank you saya diberkat. Itu tidak mungkin kalau saya yang mengatur hidup. Tapi karena Tuhan yang mengatur itu luar biasa. Bapak ibu gini. Kalau Tuhan itu bisa. Dan dia tidak melakukan. Pasti ada alasannya. Saya mau tanya sama saudara. Hari ini bisa gak Tuhan jawab doa saudara sekarang ini juga? Bisa gak Tuhan sekarang menyebukkan sakit saudara? Bisa gak Tuhan sekarang memulihkan keuangan saudara? Bisa gak Tuhan hari ini melunasi utang pinjol saudara? Nah ketauan yang pinjol. Tapi kenapa dia gak ngelakuin itu? Dia bisa melakukannya sekarang. Selesai. Kenapa gak? Karena pasti ada maksudnya. Maksudnya yang kita gak bisa ngerti. Saudara tanya sama saya. Saya gak tahu. Kenapa saya juga seperti saudara manusia. Yang bisa lihat cuma sutradaranya. Namanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita tahu dia alfa dan. Kita cuma sampai Omikron. Jadi gak bisa tahu. Kadang-kadang kita frustasi karena kita gak bisa lihat. Jelas gak bisa lihat. Tapi ada satu cara rahasianya. Mau tahu rahasianya untuk bisa lihat yang Tuhan lihat? Pakai satu. Namanya mata iman. Karena hanya dengan iman kita bisa lihat Tuhan. Kalau kita lihat dengan mata iman kita, kita lihat. Kalau Tuhan yang mengatur hidup kita. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan kita lihat semua yang Tuhan atur. Ujung-ujungnya pasti kebaikan dan penuh berkat untuk kita semuanya. Tepuk tangannya lebih mantap. Pemain musik? Boleh bantu saya naik. Yang terakhir, yang ketiga. Baca pengkotba tiga ayat satu. Puji Tuhan. Pengkotba tiga ini yang pertama. Karena ini ayat terakhir. Baca sama-sama yuk. Dengan suara keras. Satu, dua, tiga. Untuk? Ada apa? Masa nya. Untuk apapun di bawah langit ada apa? Jadi yang pertama tadi untuk kita bisa menikmati masa tunggunya. Satu. Kita harus belajar untuk ingat bahwa kita sedang tinggal atau hidup di dalam jawaban doa. Yang kedua, kita belajar. Bahwa kita gak bisa lihat tetapi Tuhan melihat. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa menikmati masa tunggunya. Kita harus sadar untuk semua ada musimnya. Ulangin sama-sama. Untuk semua ada apa saudara? Kita harus sadar ini. For everything, there is a season. Semua ada. Di Amerika ada empat musim. Ada spring, summer, autumn, winter. Di Indonesia ada berapa musim? Dua, ada musim panas dan musim banjir. Setiap musim ini harus kita hadapi. Hal yang tidak bijaksana ya. Adalah kita ngusir musimnya. Gak bisa. Gak bisa. Kecuali Tuhan yang atur. Gak bisa. Kita gak bisa ngusir musimnya. Tapi hal yang terbijak yang bisa kita lakukan, saya catat, adalah kita menikmati. Dan menghadapi musim yang terjadi. Setiap musim itu kenapa harus kita nikmati? Karena setiap musim pasti ada masalah. Tapi juga ada berkatnya. Musim panas. Ada masalah gak? Puan Nasuroboyo lagi. Dari tadi saya lihat ada saudara yang gini, gini. Tapi ada yang sambil ngantuk-ngantuk akhirnya berubah gini. Kasian ya, kasian. Saya tahu ini jam 2 ya. Jam tidur siang, bubuk siang ya. Memang panas, tapi enak. Kemana-mana gak mungkin banjir. Musim hujan, ada enaknya gak? Enak, dingin. Tapi ada masalahnya juga. Kalau banjir gimana? Masalah. Jadi semua musim itu pasti ada masalah, pasti ada apa? Semua itu pasti ada musimnya. Karena itu saya catat, kalau kita tidak bisa mengubah musimnya, kita bisa merubah cara kita menghadapi musimnya. Iya gak sih? Kalau musim panas, musim dingin menghadapinya lain. Kalau musim dingin, jangan pakai tank top. Pasti kedinginan. Tapi kalau musim panas, jangan pakai jaket sweater. Pasti bahasa Jerman ya, gobios. Kita bisa menghadapinya dengan cara yang lain. Tips terakhir sebelum kita mau nyanyi. Dalam menghadapi setiap musim, tiga tips buat saudara. Yang pertama, ingat bahwa setiap musim ada akhirnya. Pegang prinsip. Setiap musim pasti ada apa saudara? Mungkin engkau ada di musim kekurangan. Ingat, pasti ada akhirnya. Sebentar lagi ada musim kelimpahan Tuhan berikan kepada saudara. Tepuk tangannya lebih mantap. Pasti ada akhirnya. Jangan bilang sama saya, Aduh pak, aku ini sorot, terus sorot. Sabar, sabar pak. Setiap musim pasti ada? Yang kedua. Menghadapi setiap musim, nikmatilah selama berlangsung. Jadi selama musim ini lagi jalan, dinikmati aja. Yang masih single, nikmati. Yang punya istri, punya pasangan, nikmati. Punya anak, nikmati. Selagi musim itu lagi jalan, kita harus belajar menikmati. Dan yang ketiga, yang harus kita tahu musim itu tidak bisa diulang kembali. You cannot repeat the same season all over again. Saya baru ngalamin itu karena saya lagi berada di musim baru dalam hidup saya. Saya baru punya anak, saya sangat bersuka cita karena hari ini, ibadah ini istri saya ikut untuk ibadah. Biasanya jaga Tiffany di rumah. Saya lagi di musim baru. Saya baru ngerasain itu kemarin sepanjang satu minggu ini. Karena saya ambil cuti kemarin. Senin sampai Jumat. Saya ambil cuti. Boleh toh pendeta cuti? Nah, saya cutinya, saya liburan ke Singapur. Boleh gak pendeta ke Singapur? Boleh toh. Karena saya di Singapur ketemu jemaat-jemaatnya. Loh, Master kok di sini? Terus saya jawab, terus saya mau di mana? Jadi sepertinya pendeta kalau ke Singapur itu dosa gitu. Jadi orang berharapnya itu, Master Michael kalau Senin sampai Sabtu itu di surga gitu. Kongkos sama Petrus, sama Paulus gitu. Ngobrol, ngopi gitu. Kita bahas firman untuk hari minggu apa. Terus hari Sabtu malam saya turun dari surga. Terus saya khotbah buat saudara. Nanti malam jam 8 naik lagi. Kan enggak, kan boleh toh, nikmati. Saya ke Singapur dengan istri saya. Nah, saya baru ngerasain itu beda musim. Dulu saya dengan istri saya kalau traveling itu, oh bebas, bebas. Kita suka traveling, saya dengan istri saya ini aktif. Biasanya kalau kita pergi kemana-mana, waktu dulu belum punya anak, saya dan istri dari pagi keluar pulangnya malam. Seperti orang Indonesia biasanya, gak mau rugi. Mall buka, udah masuk. Belum buka, udah siap. Ngantri masuk. Pulang kalau belum diusir, gak mau pulang. Nah, itu kicirika seorang Indonesia. Saya dulu kayak gitu. Semuanya ngatur. Nah, but now, beda. Karena istri saya memutuskan gak mau pakai suster. Jadi susternya Michael Gunawan. Tiffany Abby Gunawan itu spesial. Kalau hari Minggu saya gembala, hari Senin sampai Sabtu suster. Saya sangat menikmati untuk menjaga anak saya. Tapi beda kemarin. Bangun pagi, wah harus nunggu dia bangun. Kasih minum, nangis, kasih susu. Bukan saya yang ngasih susu, istri saya. Saya gak ada asih, Sudara ya. Keluar sebentar, baru makan, nangis. Kita balik ke hotel. Waduh, waktunya habis. Tapi ada berkatnya. Saya bisa nikmatin anak. Dulu memang enak, saya bebas. Tapi gak punya anak. Setiap kali lihat orang punya anak, saya hatinya pedih. Tapi sekarang memang waktunya udah bukan waktu saya lagi dan istri saya. Waktunya memang harus ngikutin waktunya Tiffany. Tapi hari ini saya bersyukur. Saya nikmati. Kenapa? Anak saya ini lucu banget. Anak saya itu fotokopinya saya. Udah cerewet. Suka ngerjain orang. Persis saya. Ya nanti satu saat lihat. Pasti saya ajak dia kotba sama saya. Bisa-bisa dia kotba lebih banyak dari saya, Sudara. Saya hari ini bisa nikmatin anak saya. Tapi saya lagi nikmatin ini. Meskipun sulit. Sudara, ada yang jomblo dari tadi juga. Sabar. Nunggu waktunya nanti gilirannya ya. Yang nanti punya anak. Pasti ngerasain. Semua kan ngerasain kan. Wah. Tetapi ingat. Musim ini ada akhirnya. Saya. Tanpa saya kerasa. Nanti anak saya terbaik besar. Masuk sekolah. Nanti dia umur 18, 19, 20. Punya pacar. Akhirnya nanti menikah. Akhirnya musimnya akan berakhir. Gak bisa diulang. Meskipun sekarang sulit gak apa-apa. Jalani aja. Tetap nantikan Tuhan. Selagi doa Sudara, belum dijawab. Sudara di musim apa? Santai. Percayalah sekarang waktunya kita menikmati. Dengan segala kelebihan, kekurangan. Kita nikmati. Jalan sama Tuhan. Nantikan Tuhan. Dia akan menjawab. Mendengar. Dia menolong. Bagit berdiri bersama-sama.